Gempa bumi berkekuatan 7,8 Skara Richter mengguncang Tenggara Turkiye pada Senin pagi waktu setempat. Saking besarnya kekuatan gempa ini, guncangan juga dirasakan di beberapa provinsi, bahkan di sejumlah Tenggara Timur Tengah seperti Suria dan Libanon. Survei Geologi AS menyatakan, gempa ini berpusat sekitar 33 km dari wilayah Gasyantet, sedangkan kedalaman gempa berpusat pada 18 km. Akibat gempa yang terjadi ini, sejumlah bangunan dilaporkan rusak, bahkan ada yang mengalami roboh. Besarnya kekuatan gempa ini ikut mengagetkan warga di Libanon dan Suria. Media pemerintah Suria melaporkan, bawa beberapa bangunan runtuh di kota utara Aleppo dan pusat kota Hama. Menurut pertahanan sipil Suria, di wilayah barat Laut Suria, beberapa bangunan juga dilaporkan runtuh dan rusak. Sedangkan di Damascus, kerasnya guncangan gedung membuat warga berlarian, akibat diselimuti kepanikan. Gempa ini juga dilaporkan telah menimbulkan ratusan korban tewas, baik di Turki maupun di Suria. Berdasarkan perkembangan terakhir pencarian korban, ratusan warga mengalami luka akibat kejadian ini. Sedangkan sebanyak 195 korban dipastikan tewas, dan kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Potensi pertambahan jumlah korban ini cukup besar, lantaran diperkirakan masih banyak korban yang tertimbun di bawah bangunan yang ambruk akibat gempa. Terima kasih telah menonton!